Ini untuk kiat-kiat sukses dalam Pilgub Jawa Tengah bagaimana Pak? General Tengah ini akan nanti akan kita memberikan motivasi kepada mereka dan untuk pengenalan-pengenalan para calon yang kita usul, termasuk Pak Sudirman. Karena Pak Sudirman sampai sekarang ini dengan Pak Ija kan terus-terusan dibandingkan Pak Kajar kan kompularitasnya masih salah jauh. Jadi harus kita ini perkenalkan sampai ke ini. Jadi kegiatannya adalah yang pertama nanti akan gilang 32 KPM Tengah. Ini salah satu dari partai Kedirman. Juga dari partai-partai koalisi juga hal yang sama, relawan juga di Sampo. Itu yang salah satu kita mengejar kompularitas dan kita untuk menang, ingin menang di Pilgub Jawa Tengah. Yang jelas ya tadi termasuk saya sampaikan Pak Sudirman itu siapa. Ini kan penting. Kalau di sebelah kan jelas, mereka tuh bergur, kan? Kira Sudirman ini siapa tadi sampaikan. Sudirman itu adalah sosok yang bekerja. Sudirman pernah dibakti kepada bangsa, yaitu terkait dengan tsunami, pemulihan di tsunami. Mereka pernah di kantor birokrat, dipindah, di Petamina, pernah jadi menteri. Jadi ada kesuksesan beliau yang kita seberikan kepada kuasa. Jadi ada nilai tambah, nilai plus daripada sebelah kan. Ini ada pesan. Pesan, pesan Pak. Ya itu harus kita menangkan. Karena salah satu kunci untuk kemenangan B-12 yaitu Jawa Tengah. Terima kasih. Ya selamat siang Pak Yadno. Ini agenda hari ini tuh apa ya Pak ya? Hari ini rakor cap dalam rangka meningkatkan politikas kukural partai. Selain itu Pak? Kecuali itu juga kita menggerakkan mesin partai dalam rangka pemenangan Pilgub Sudirman Said dan Ida Pausia. Untuk pesertanya hari ini dari mana saja Pak? Kami tidak mengundang banyak, hanya KSBPAC, DPJ, kemudian perwakilan dari masing-masing ranting, kemudian perwakilan dari masing-masing sayap partai, traksi, kemudian DPR kabupaten, DPR provinsi, dan DPR RI. Tadi Pak Yadno menyebutkan bahwa kiat-kiat sukses di Pilgub 2018, khususnya di Cilacap, dalam pemenangan Sudirman Said itu, intinya kiatnya seperti apa Pak Yadno? Kita memang untuk kukural perlu disupport, jadi kita tidak henti-henti memberikan support kepada teman-teman kukural. Nah, kiat-kiat yang kita berikan, terutama adalah kita tetap meningkatkan soliditas partai, kekompetan partai itu yang kita bangun. Nah, kemudian kita juga merangkul kepada teman-teman partai koalisi dalam merangkul pemenangan calon gubernur kita. Itu ada PAN, PKS, PKB, kemudian ada sebagian P3, dan teman-teman dari PTB. Tentunya tidak lepas dari perserta, peran-peran dari kita merangkul masyarakat kuas, karena di situ adalah kunci pemenangan kita, sedangkan kita adalah partai utama pendukung dan pengusung. Tentunya kita harus bisa mencari contoh untuk teman-teman koalisi yang lain. Oke, Pak. Terima kasih atas segala penjelasan. Mudah-mudahan sukses selalu, Pak. Amin. Assalamualaikum. Siang, Mas Indro. Ya, kemudian Mas Indro, ini bagaimana? Ini Mas Indro, ini dalam kerangka persiapan Pilgub 2018 di Dapil 1, kira-kira bagaimana ya, Pak Indro? Kalau untuk persiapan di Dapil 1, kami sudah siap secara koordinasian maupun kepartaan. Kami akan mengerakkan seluruh kader dan pengurus di Gerindra di Dapil 1. Bagaimanapun juga kita punya kewajiban untuk memenangkan Bapak Sudirman Syed dan Ibu Indra Fosia. Itu adalah suatu target supaya Jawa Tengah ada suatu perubahan. Di mana selama ini, selama 5 tahun, di mana faktor kemiskinan begitu tinggi di Jawa Tengah. Dengan nadirnya Bapak Sudirman Syed, jelas akan merubah suatu tatanan kehidupan di Jawa Tengah. Khususnya di kemiskinan dan di pengangguran. Di mana Pak Sudirman Syed dan Ibu Indra Fosia adalah seorang yang sudah profesional di dalam menata suatu kebutuhan ataupun kepentingan-kepentingan yang mengarah untuk Jawa Tengah lebih baik. Optimis ya di Dapil 1 ya? Dapil 1 kami sangat optimis, akan selalu bergerak. Seluruh komponen berserta masyarakat sudah sangat mengharapkan. Di mana Jawa Tengah harus ada suatu perubahan. Dan perubahan itu adalah suatu perubahan yang menuju ke arah Jawa Tengah yang lebih baik, ke arah Jawa Tengah yang lebih sejahtera. Kita membangun bareng, mukti bareng. Karena kesejahteraan itu adalah milik kita semuanya, milik masyarakat semuanya. Bukan, menurut. Terus selanjutnya ini Pak Mas Indro. Itu kelihatannya di pemilu 2019 ini, bagaimana persiapan untuk di Dapil 1? Saya mendengar Pak Indro juga baca lecua dari Partai Keliburan. Apa betul? Betul Pak, kalau kami memang sengaja, ataupun sengaja jatuh ada kenyataan dari kami, dari saya pribadi. Memang kita harus ada suatu perubahan. Tapi memang saya akui, dulu pernah berjuang di salah satu partai. Tetapi ini adalah sekarang zaman milenial. Zaman suatu perubahan. Zaman now, bukan suatu zaman pendeng-pendeng lagi. Di mana kita harus realistis. Kita harus bisa melihat suatu perubahan. Kita harus optimis. Hidup itu penuh dengan warna. Maka warna inilah hidup itu. Kamu kalau orang ingin maju. Jadi optimis ya? Oke Pak, kami optimis. Sangat-sangat optimis. Di mana GDT harus memenangkan di seluruh Indonesia. Khususnya di Cilacap. Terima kasih Pak Indro atas segala penjelasannya. Terima kasih Pak Indro atas segala penjelasan. Khususnya di Cilacap. Khususnya di Cilacap. Terima kasih Pak Indro atas segala penjelasan. Terima kasih Pak Indro atas segala penjelasan. Selamat menikmati. 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 Naras gigi. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kepada yang kamu hormat Bapak Haji Abdul Wahin Ketua DPD Patrikirida Jawa Tengah beserta sekjennya Pak Insinyur Sri Anton kepada Ibu Hajar Kabupital Jawa HIMTI DPR RI. DPRnya kita semua. Senior saya bapak buru besar di politik saya Bapak Haji Frank Kuhman teman-teman fraksi Partai Gerindra teman-teman DBC teman-teman PAC teman-teman saya Partai Laskar Garuda tidak ketinggalan pulang ini saya Partai baru kita dari PPIR tepuk tangan buat PPIR persatuan pejuang Purnawirawan Indonesia Raya PPIR yang bergabung terakhir tetapi beliau sangat semangat, terima kasih Pak Aris, peserta teman-teman hadir pada zaman ini kemudian juga tak lupa juga kami sampaikan terima kasih kepada Pak Calek Partai Gerindra tepuk tangan buat Pak Calek Calek kita perlu kami saya laporkan kepada Pak Ketua bahwa pagi tadi sudah dilaksanakan Rekor Cap dengan agenda tiga komisi yaitu diantaranya adalah komisi A struktural dan soliditas partai kemudian yang B yang B adalah masalah Imin Rangku kemudian pemenangan Pilbuk dan lain-lain yang ketiga adalah program pemilu pembiayaan hadir TPS dan lain-lain hasilnya kita Rangku akan kita serangkan kepada DPD untuk direalisasikan dan itu adalah menjadi program kita semua kemudian yang kedua bahwa perlu kami laporkan juga kepada Pak Ketua DPD bahwa persiapan pemilu gubernur tahun 2018 tahun ini kita akan melaksanakan tentunya kesiapan kita akan sangat-sangat siap sebab kita kecuali dari Gerindra sendiri kami dibantu dari partai-partai koalisi diantaranya adalah PAK PKS PKB P3 sebagian PBB dan juga para relawan-relawan yang tergabung dalam Sudirman Sahit Setel kemudian juga kesiapan kami bapak penuh kami laporkan bahwa Pak Sudirman Sahit di dalam faktanya di lapangan sangat-sangat mudah ditawarkan dipasarkan kepada masyarakat cilacat untuk itu kami sangat optimis bahwa Pak Sudirman Sahit beserta Ibu Hida Faisal insya Allah akan menang pemilu Pilganda Jawa Tengah kami juga berpaka hati karena kecuali struktural Partai Gerindra disini kecuali sayap-sayap Partai Gerindra disini hadir-hadir calon-calon pejuang kita yang tergabung dalam baca Partai Gerindra yang akan berlagak di 2019 yang siap membantu kami untuk itulah kemenangan demi kemenangan pasti akan capai insya Allah dengan pertimbangan adalah bahwa kami tetap siap untuk memenangkan pemilu kata Jawa Tengah untuk urut nomor urut nomor urut kemudian yang kedua Bapak menghadapi pilihan pilihan legislatif 2019 target kami adalah sebagai pemenang pemilu di Kabupaten Cilacang dengan target suara 12 kursi Alma kami sangat optimis sebab penjaringan hasil penjaringan yang sudah dilakukan oleh BPC kami menemukan calang-calang yang sangat potensi sehingga diperkirakan untuk mencapai 12 kursi saya kira bukan hal yang mustahil untuk itu mari kita semangat memenangkan pemilu pilihan legislatif 2019 dengan target 12 kursi dan Gerindra menjadi peserta pemenang pemilu di Kabupaten Cilacang Allah 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 yang terakhir adalah Pilpres Pilpres bersamaan waktunya dengan pilihan legislatif merupakan harga mati dan komitmen kita semua Bapak kita tetap mengusung dan mendukung dan mensukseskan Bapak Haji Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Republik Indonesia siap kita sudah tidak berpaling kepada 2014 dimana kekalahan sangat menyakitkan tetapi kekalahan itu bukan menjadi campur kita terus putus asa tetapi ini adalah pelajaran yang sangat berharga bahwa 2019 kita sudah tidak bisa dibohongi lagi kita tidak bisa dilicikin lagi oleh pihak-pihak lawan untuk itu dengan segala kesiapan Insya Allah Kabupaten Cilacar siap dan optimis untuk memenangkan pilihan Presiden dengan mensukseskan Bapak Haji Prabowo Subianto sebagai pecalon sebagai Presiden Republik Indonesia atau Allah Allah Abang Saya kira ini yang bisa saya sampaikan sekali lagi secara khusus kami sampaikan juga kepada Ibu Novita yang sudah banyak membantu laksanaan acara ini kami sampaikan terima kasih Bu kemudian dari DPD juga kami sampaikan terima kasih termasuk juga teman-teman yang sudah ikut serta berantisipasi dalam kejadian ini saya sampaikan terima kasih bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf terus saya juga sampaikan terima kasih kepada teman-teman media teman-teman media yang ada di sini saya sampaikan salam hormat saya dan terima kasih termasuk teman-teman PANFAS yang hadir di sini kemudian teman-teman dari keamanan baik itu TNI maupun kepolisian yang hadir saya sampaikan terima kasih ini adalah acara struktural partai di dalam rangka meningkatkan soliditas partai terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Indonesia Raya bidra Prabowo Sudirman Terima kasih juga setelah dinas dinyatakan sah menjadi partai gering dinyatakan sah beserta pemilu 2018 dan tadi malam partai gering terima kasih telah telah mendapatkan telah mengikuti undian nomor urut dan alhamdulillah sudah mendapatkan nomor urut nomor berapa ini kalau tadi saya tanya kepada senior ini kayak judul pada waktu zaman kita akan insyaallah menjadi partai pemenang amin ya Pak Frank isik-isik pada saya jadi saudara-saudara mesin partai kita ini mau tidak mau harus kita berada hari ini Jawa Tengah GPT bersama GPT sepakat hari ini Jawa Tengah melaksanakan yang pertama kali adalah kami ambil dari ujung jatuh yang paling barat selatan adalah Cilacang untuk yang pertama kali dilaksanakan kami akan lanjutkan siap ini nanti menuju ke Jawa ke Banyumas dan bergerak ke Purbalikian seterusnya sampai Banyumas dan sampai seterusnya berakhir kembali ke Barat tapi sampai ke Banyumas saudara-saudara kenapa kita ini harus kerja keras dalam memenangkan pilihan Gubernur untuk 2018 dan hari ini saudara-saudara kami kumpulkan terutama saya minta untuk dihadirkan ke pengurusan kita yang paling bawah yaitu pengurus di tingkat rantai yang paling bawah ini harus kita hadirkan dan harus kita dengarkan suara dari rantai yang paling kenapa begitu saudara-saudara karena kerja pantai itu tidak di DPD yang bekerja tidak di DPC yang bekerja itu di PAC sampai rantai inilah yang saudara-saudara yang itu beraih jadi kalau rantai itu sampai tidak mendengar apa yang dikatakan oleh pengurusan ketika pusat dan titik daerah rantai belum tetap tahu cara kerja untuk partai dan cara kerja untuk memenangkan oleh karena itu saudara-saudara pilihan gubernur yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2018 waktunya tinggal 115 hari kalau saudara-saudara itu kurang lebih yang itu waktu yang tinggal 115 hari ini adalah kita mau kejar untuk kita sosialisasikan dan kita perkenalkan calon gubernur kita dan calon wakil gubernur kita kalau saudara-saudara memperkenalkan terutama pengurus yang paling rantai yang paling bapak sampaikan jawatan ini akan mengandalkan pilihan gubernur dan jawatan ini akan memilih untuk perubahan pilihan gubernur jawatan karena sudah 5 tahun yang sudah jalan ini tidak bekerja apa saya katakan kebegian dari mulai faktor kemiskinan ternyata Jawa Tengah ini adalah provinsi di Jawa yang kemiskinan yang paling tinggi dibandingkan Jawa Timur Jawa Parag Jogja yang paling tersebut kalau ingin menyusiskan satu daerah adalah kita selesikkan yang namanya kemiskinan cara memilkaskan kemiskinan adalah kita masukkan satu kita kerjakan yang itu kita akan celana kerja biar masyarakat bisnis ini biar bisa bekerja yang di pertanian bisa mendapatkan harga takdiri yang mereka sesuai dengan harapan petani yang dinelayang supaya menangkap ikan bisa berjual dengan harga yang harapannya yang mereka petani dalam mereka ini sudah bisa mendapatkan harga takdiri yang sesuai harapannya tidak ada masalah impor masuk ke negara ini impor beras besar-besaran kasian itu petani-petani yang di daerah-daerah katanya negara agraris tapi kenapa impor beras harus 500 ribu ton kenapa harus impor impor garam padahal kita buat tingkat dalam daratan kita adalah peluang kita adalah pesisir yang bisa menciptakan air laut menjadi garam kenapa harus impor garam 3,7 juta kenapa harus impor ikan ikan asil dari negara lain kalau petani-peluang kita ini bisa menangkap ikan yang dibuat untuk konsumsi masyarakat ini sebenarnya termasuk di jawa tengah ini katanya ada yang namanya untuk mensejahterakan petani mendapatkan 3 juta gampang mendapatkan kumpuk gampang dengan kartu tani itu ternyata akan bisa mengundangkan petani ternyata ternyata gampang atau tidak ternyata kartu tani dapat kumpuk gampang gampang ternyata sejati-jati dapat gampang kartu tani gampang 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 karena kartu tani ini tidak lama kartu tani itu saudara-saudara harus mempunyai yang ini KTP yaitu BKTP harus mempunyai sejati-jati BKTP kita ini belum merata semua Indonesia mencijakan belum merata karena ada masalah yang tetap dan yang respect betul betul Saudara-saudara tahu yang agar ini mempunyai KTP EKTP 5.99 T 5.99 Rp Uangnya pekeran kalau bertambah tadi jelas cermat itu orang banyak padahal yang berhadapan EKTP paling-paling kita hitung 200 juta 200 juta 2 juta perguruh nih KTP sang kriariku 1 nya harbanya 10 ribu baru enggak eh kesukur ini ini 200 juta x 10 ribu baru 2 triliun kenapa ada yang sedia 5,9 triliun nah yang 3,9 triliun kemana nah menguang kemana-mana ini yang jadi masalah negara kita ini selalu disini negara kita ini selalu kita ini negara ini rakyat susah karena yang 60% itu di korupsi itu semasa termasuk ini tadi saya sampaikan di jawatan kemiskinan yang kedua infrastruktur banyak jalan-jalan yang rusak banyak jalan-jalan yang hancur jadi ini jadi ini inilah yang harus kita menemukan termasuk saudara-saudara yang terbuka ini cari lapang kerjaan susah betul ini ini harus kita carikan pemimpin yang bersih pemimpin yang berani pemimpin yang punya rinovas salah satunya adalah Pak Sujirman Said Pak Sujirman Said Pak Sujirman Said Pak Sujirman Said terutama ini pemimpin yang ranting sebetulnya siapa yang anda musuhkan jadi pember Pak Sujirman Said Pak Sujirman Said beliau itu asing orang bebes kabupaten yang termasuk termiskin di Jawa Tengah dan di Jawa Tengah itu 35 kabupaten kota yang katanya yang termasuk data dari statistik itu 15 kabupaten miskin termasuk beberapa termasuk termasuk kamu yang ini mau mengatakan benar termasuk Cilaca ya Pak Sujirman terakhir di Bebes Pak Sujirman terakhir Pak Sujirman terakhir terakhir itu bijak anak anak orang kaya anak orang iskin bapak yang dulu beliau meninggal terakhir itu Pak Sujirman umur 9 tahun Pak Sujirman dibimbing oleh ibunya orang yang buruk hati jadi beliau ini sekolah dan alamat kuliah dari sekolah dari mulai SD, SMP, SMA, biasa sekolah sehingga beliau meninggal sekolah di SD, SD, SD negara ini anak ini lalu langsung beliau ini di sekolah kami di Amerika habis sekolah Amerika beliau ini bekerja yang pertama kejadian tahun 2004 yaitu kejadian Tsunami Aceh Tsunami Aceh itu yang orang-orang itu Pak Sujirman diterjuruhkan kesana untuk memenahi Provinsi Aceh dan alhamdulillah Aceh sekarang menjadi Provinsi yang bangun yang satu yang ini bekerja di pindah pindah itu yang yang memperlu jadi Pak Sujirman ini yang beliau salah satu direktur pertama pindah selanjutnya beliau ditugaskan lagi di Pertamina yang membebaskan korupsi di Pertamina yaitu Petral yang tiap tahun kerugian negara yang trilihan rupiah di humanas dan sehingga kita dilapuskan sehingga Pertamina menjadi neksis yang terakhir beliau kerja sebagai Menteri 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 namun beliau ini sehingga beliau sudah harus berhenti terakhir terakhir salah satu adalah PNK pekerjaan beliau adalah kasus papak beliau tidak setuju ini karya-karya sendirian terakhir terakhir sama dengan pembunuh DKI yang Adi Sandi termasuk murah ini Adi Sandi termasuk beliau menjadi Menteri yang berhenti 2 tahun sehingga beliau diambil oleh pembunuh DKI Alhamdulillah sekarang menang jadi itu yang perlu kita sosialisasikan kepada masalah bahwa salah satu untuk menyelesaikan bangsa ini salah satu untuk menyelesaikan kebesinan di Jawa Tenggara kita cari komipen yang besi yaitu anti-korupsi saudara-saudara jadi ini DR kita kalau komipen yang besi komipen yang ini tidak korupsi otomatis yang namanya APBN 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 yang namanya ketanyaan negara kita ini termasuk BEMU yang kejuannya adalah untuk kesejahteraan masalah ini sudah yang kita inginkan sama setelah itu saudara-saudara setelah kita ini tanggal 27 Juni kita bekerja untuk pil untuk untuk kemenangan pilihan gubernur di Jawa Tengah apakah saudara-saudara ini pengurus di 3 BPC BAC Rantai 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 Bersediakan saudara-saudara kepenangan ini Bu Jawa Tengah Inilah ini sudah selesai, saya mau bagian jualan aja ke nomornya hingga sekalian jadi sudah selesai, kita harus selesai karena kalau kita menanyakan pilihan kebunuh Jepang PM kita besok pada tangga 17 April 2018 dari pilihan kebunuh tangga 27 Juni ke tangga 17 April pilihan kebunuh tangga 17 April pilihan kebunuh tangga 17 April pilihan persidik bersamaan itu hanya waktunya dalamnya yang tadi kita ngang bilang hari ini sudah mendapatkan kembang depan kita ini wajib wajib yang namanya wajib itu harus dibayar janji kita harus dibayar selalu sedang-sedang dalam satu pertemuan riba guna Prabowo ini janji kita janji kita harus kita putuskan 2019 tangga 17 April kita harus putuskan Pak Prabowo jadi persidik bersama kebunuh Indonesia jadi kalau pilihan gubernurnya itu pernah pilihan persidiknya akan lebih berapa itu sudah selesai nah disini saya ingin coba saya ingin tahu ya saya ingin tahu dari rantai yang paling ujung yang itu yang itu kaya ingin tahu bagaimana saya ingin tahu saya saya untuk Ketua Aptiknya Desa Manulisah Manulisah Sini Mbak Sini-sini Panulisah Bapak, saya sedang Namanya siapa? Raudianto Pak Raudianto Ini Pak Raudianto ini Adalah Saya ingin ini Kontrol satu-satu Sampai ketiga desa Saya udah nanya DPC, BAC, pasti bagus Tapi ini yang penting Berapa jumlah duduk di desa? Pak Raudianto 3.701 3.700 Yang hak pilihnya berapa? Hak pilihnya itu 2.000 2.800 2.800 Ini bagus, ini Pak Raudianto Sudah mendapatkan 100.000 Pertanyaan selanjutnya Ya Pak Di desa Bapak itu ada berapa TDS? 11.000 Ini sudah 200.000 Bapak Bapak untuk pilihan gubernur dan pilihan presiden Di desa Bapak itu Bisa kira-kira akal modil Bisa menang atau bersagal 50-50 Masih 50-50 Masih 50-50 Masih 50-50 itu sekarang Ini polos Ya kamu mau menang Oke saya untuk berbata jadanya Oke ini berarti kamu mau apa ajanya Oke Jadi ini berapa? Sudah 200, ini 300 Menang Pengenalan sebuah partai yang sudah akhir 10 tahun yang lalu, yaitu kami harus memperkenalkan diri partai sampai ke tingkat bawah, yaitu hari ulang tahun partai, ketua-tua di pembina partai. Jadi itu bapak-bapak. Yang ada di kampung laut coba ketua. Nah, ini empat ranting. Ketua ranting, kampung laut siapa? Ada di atas? Ketua malang atau tenda? Ujung malang, ujung malang mana? Ujung malang, ujung gagah, kanan ujung malang, ujung gagah. Sini, Pak. Ini. Sini, Pak. Sini, Pak. Sampai di laut, Pak. Kalau laut, makanya kita manis. Namanya siapa, Pak? Asep. Pak Asep. Pak Asep. Bapak, penduduknya berapa? Kampung laut. Desa. 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 Kampung laut penikel. Kampung laut penikel. Kampung laut penikel. Berapa kampung laut penikel? Satu. Satu desa itu, Pak. Jumlah penduduknya, Pak. Kurang paham, Pak. Kurang paham, Pak. Jusur? Enak jusur. Enak jusur. Enak jusur. Enak jusur. Jumlah penduduknya, tidak tahu. Mulai sekarang, saudara-saudara, pengurus ranting harus tahu jumlah penduduknya. Ya kan? Ini penting. Pak, tahu enggak anggota DPR di Insambia? Patut? Entah. Enak jika ada, Pak. Tadjember, ya? Tadjember, ya? Tadjember, ya? Nah langsung, ya. Sosialisasi ketika gesed-jesa, apa nggak? Belum. Berapa? Kami bisa terserempur sebagai. Sebagian. Sebagian selama kata tempat sampai ini, tidak mengenal. Ini belum pernah ketemu ini? Belum. Belum. ini ketahuan ini ketahuan lihat itu ini penting ini penting sangat penting orang yang baru orang yang baru tapi paling mudah orang yang baru masyarakat itu memenang di Soko kan ya itu yang pernah hidup di kapita ini oh bagian kedua Bapak BAC nya oke 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 ini mas gimana pokoknya pesan saya dengan setelah ini keliling menedapi menedapi sebagi masyarakat oh jabatan aja gampang rakyat itu Bapak rakyat itu paling kalau bisa pasti mengenal kita sudah tahu yang namanya buruk dulu Pak Pran namanya buruk bodo corongko Pak Pran neji pangku mati neji kenal pasti beliau tidak akan kemana terima kasih mas saya kasih ya jalan dengar pokok matrun saudara-saudara yang kami berpati harus paham harus paham kalau yang namanya ketua IPC sudah paham ya yang namanya pengurus ranting harus paham berapa desa saya penduduknya berapa hak pilih desa saya penduduknya ini penting Bapak saudara-saudara karena anggota DPRD Kabupaten Provinsi RI dan presiden itu ada karena peran saudara semuanya di tingkat pemurus ranting dan ini harus dipahami saya selanjutnya akan kasih hadiah lagi untuk desa yang paling timur di kecematan usah kumuh desanya apa jertis mana ranting jertis ranting jertis angka bangga ranting jertis ranting jertis mana mas berini bapak berini pak kalau jenengan bisa menjawab pertanyaan saya takas kok apa pertanyaan gak tahu bertanya rahasia kamu wakilnya Bapak ini gayanya yang kaya dulu tentara Wakil Pak Jenengah ikut Partai Gerindra sudah berapa tahun? Kayaknya sih Bapak tahu gak? Ulang tahun mati Gerindra dan mati Gerindra lahir akan berapa? Pak Anak Ini lupa, ini penting Jadi saudara-saudara ini harus tahu Kalau pengurus ranting itu harus tahu Pak Sopak, Pak Tugiono Ditanya warganya, Bapak ini loh pake sebaju putih Pak Tuggerindra Ditanya disitu seorang guru Pak Tugiono Pak Tuggerindra lahir tanggal berapa? Gak tahu ini kan ujung Gak tahu Tanggal 6 Februari 2008 Gak Pak Ketua Umumnya pada waktu itu siapa? Tahu Ketua Umumnya Jadi Jadi ini atau Mampu? salah Pak Tupa, umumnya Profesor Suhaji sekarang Sunda Almargo Pak Tupa, bagaimana gunanya siapa? Pak Tupa Pak Tupa Prabowo Pak Tupa, mesti takut Sekarang ini ini sudah 100 ya 100 ditambah lagi Bapak Sunda menganakan untuk membentukan TPS apa belum? belum 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 cukup, ini hanya 100 orang aja terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat siang dan selamat siang untuk kita semuanya yang saya pati, Bapak Zia Turwakit Ketua DPD Partai Pemirsa Jawa Tengah kemudian Ibu mandalkan dari Struktural Partai relaman juga harus Tadi, Pak Ketua tadi melakukan tes bahwa untuk bisa menuju ke pemenangan setidaknya dan penguatan struktural penguatan mesin partai kita secara makanya tadi dalam program ini tadi diawali sidang-sidang komisi yang masih-masih sudah membahas strategi pemenangan jangka PNR adalah wilku yang tidak ditunggu tadi tapi jangka panjang yang endirnya adalah Pemiru 2019 Gerindra dengan maka menurut juang harapan kami adalah simpel kemenangan victory adalah simpel kemenangan sehingga nanti di tahun 2019 obsesi kita Gerindra menjadi pemenangan untuk itu tentunya dan kita ketahui mereka ini juga tidak lepas kerjasama sinergi yang baik antara struktural partai kemudian dari bawah sayang-sayang partai termasuk legislator anggota Dewan kami tentunya mungkin ada bolong-bolong sempat kenal dengan perantin yang baru ini membentuk bagi teman-teman anggota Dewan untuk menggadap didapinya kemudian kami bangga ada calon-calon potensial yang juga hadir di sini ini kesempatan bagi kita semuanya Gerindra telah partai masa depan hampir semua lembaga survei di hari ini kalau begitu Gerindra hanya posisi satu atau posisi kedua harapan kita ajak kita di retak sisa partai ini kita kejar ke tempat sehingga sehingga 2019 benar-benar menjadi partai pemenang ini terkait untuk berkecil hati justru inilah tugas kita tanggung jawab kita dengan secara sehingga kita di merangkul sebuah kekuatan melonsi apa yang ada dilakukan Pak Sudir bangsa ini akan menjadi data masyarakat saya kira pemilih kita sudah sebagai cerdas sudah tidak bisa lagi diberi janji-janji dibuat dibuat ya apalagi diambusi masyarakat sedang cerdas contoh saya kebetulan anggota komisi saya sudah menjadi ketua pancus LKPJ laporan keterangan pertanggung jawaban yang kebetulan dua telur-telur jahatah yang berhidrat dan disana adalah saya tau misis data-data pemiskinan misalnya hari ini masih 13% penduduk jawabanan miskin termasuk Cilacap Cilacap itu masuk juga 3-4 kesan ya pertama kejua yang tidak salah Cilacap ketiga tentunya kemarin Pak Spirman saya sudah punya program kalau terpilih sampai 5 tahun ke depan kemiskinan akan dipakas dari 13% menjadi 6% apa bisa sangat-sangat bisa Pak Spirman sampai saya sangat-sangat yang ini kalau kemiskinan itu muakannya sebenarnya adalah bagaimana pemberdayaan masyarakat kewirausuan akan diciptakan di seluruh Jawa Tengah dengan anggaran yang kemudian juga isu penting adalah menyangkut pertanian teman-teman juga harus tahu bahwa saat ini perhatian kepada masyarakat tani sangat-sangat kurang ini kolom gedok tulang kepada masyarakat buktinya apa tira-tira petani terus penurun sejantara Bipin Makloyo sebelum saya menjadi legislator saya menjadi wartawan saya ketua diri Jawa Tengah sehingga sangat bapak satu persatu data-data termasuk dari oleh pemimpinan tapi kami harapkan tolong jangan sekali-kali atau istilahnya negatif kebaikan kamarnya negatif itu tidak hilang yang hilang adalah tapi fakta jawatan pemiskinan masih tinggi pengaluran masih tinggi infrastruktur ini adalah fakta tolong sebagai ujung ubat dari sampaikan publik bahwa adalah yang tidak tidak adalah harapan bangun Jawa Tengah untuk bangun 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 medan bangun auf ke loved Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton